Halo Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Selamat berjumpa lagi dengan channel ini channel saya Redang Indra dalam rekaman video iseng masih seputar adenium ya yang di-share secara free di dunia Maya baik teman dalam video kali ini saya akan coba sharingkan satu hal simple lagi pada teman-teman semua yakni dengan keterkaitan beberapa ademania yang bertanya pada usia bunga keberapakah adenium bisa dikawinkan ya jadi pertanyaannya adalah tentang usia keberapakah bunga pada adenium untuk bisa dihenpolinasi atau dikawinkan baik nah jika teman-teman perhatikan setiap pohon memiliki kapasitas berbunganya berbeda-beda ya Oke seperti di depan teman-teman semua disini ada berbagai bunga yang sedang berkembang dalam berbagai waktu berbagai usia ya misalnya disini ada usia yang baru mekar contohnya seperti ini satu hari biasanya ditandai dengan dia itu warnanya lebih cerah dengan daun kulit apa daunnya sedikit tebal maaf apa kelopaknya tebal ya seperti ini seperti ini ini adalah bunga di usia satu hari lalu berikutnya ketika usia bunga dua hari dia sudah mulai memudar tiga hari berikutnya juga begitu keempat hari berikutnya begitu oke menyangkut dengan pertanyaan sebelumnya adalah usia keberapakah bunga ini bisa dihenpolinasi baik untuk mempersingkat video ini saya akan menjawabnya langsung saja ya teman-teman kalau kita melihat di wikipedia maupun di kita googling disitu disebutkan minimal dua tiga hari bunga dalam kondisi masa artinya subur ya baik jantannya maupun betinanya kondisinya subur oke teman-teman nah sejauh ini saya yang berpraktek ya kami praktek dan ini saya lakukan bertahun-tahun teman-teman bisa selain bisa menggunakan bunga di dua usia pada dua dan tiga hari itu teman-teman bisa gunakan juga pada usia bunga yang baru mekar ya oke kalau teman-teman bisa melihat di ulasan-ulasan di kalau mau google ya kalau mau googling disitu dua tiga hari seperti ini kondisinya bisa dihenpolinasi tetapi saran saya coba teman-teman mengawin silangkan bunga yang kondisinya seperti ini lalu bandingkan tingkat pertumbuhan jadi buahnya ya antara yang usia bunga dua tiga hari dengan yang baru saja nguncup oke jadi jawabannya singkat sekali saran saya teman-teman gunakan bunga yang baru mekar usia satu hari oke untuk usia bunga dua tiga hari teman-teman bisa henpolinasi juga tetapi saran saya teman-teman henpolinasi juga usia bunga yang baru nguncup satu hari ya oke teman sejauh ini yang saya alami adalah banyak sekali buah yang terjadi pada henpolinasi itu adalah buah yang ketika saya henpolinasi pada saat usia satu hari oke disini kalau teman-teman mau melihat nah ada banyak sekali calon-calon nah ini seedpot oke ini adalah usia bunga yang satu hari begitu mekar langsung saya henpolinasi oke baik teman singkat saja dalam video kali ini mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat apa yang saya seringkan mohon maaf jika ada salah kata dan bagi yang baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe tekan lonceng disitu like sharing juga gratis ya saya akan bagikan tip-tip singkat seputar adenium lainnya ya yang saya tahu tentunya ini janji saya sekali lagi sukses buat ademania sukses buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo ademania selamat menikmati 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 selamat menikmati